sudah, dia cuma tinggal aku akan datang, bye bye waktu Yesus pergi ke surga pergi, terangkat ke surga dia gak nangis seperti di taman dia selami kenapa dia tahu bahwa setiap orang yang percaya akan menang terlebih ketika pencurahan roh kudus, ada roh kudus yang akan mendampingi mereka dimanapun dari ujung sampai ujung dia tidak menangis dia tidak bersedih ketika Yesus meninggalkan murid-muridnya dan terangkat ke surga namun dia berkata damai sejahtera kuku tinggalkan bagimu dan damai sejahtera yang kuberikan tidak seperti yang dunia berikan dia cuma ingatkan di rumah bapak banyak tempat kita akan lihat saudara-saudara terima kasih di rumah bapak ya yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3 yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3 kita baca sama-sama ayat 1, 2, 3 ya janganlah gelisah hatimu hatimu itu siapa? hati saya dan saudara percayalah kepada Allah percayalah juga kepadaku kata Yesus kudis itu ada lagi Yesus itu adalah fir jadi janganlah gelisah hatimu percayalah kepada Allah percayalah juga kepada permanku di rumah bapak aku banyak tempat tinggal jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepada kamu sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu kepergian Yesus ketika dia mau terangkat ke surga yang dia sampaikan adalah satu pengharapan dimana dia pergi akan menyediakan tempat untuk murid-muridnya dan murid-muridnya menceritakan kepada murid-muridnya murid-muridnya lagi menceritakan kepada murid-muridnya murid-muridnya lagi pergilah sampai ke Indonesia murid-muridnya lagi sampai ke kota Majalengah murid-muridnya inilah sampai juga ke tempat ini ke gedung ini yaitu saya dan saudara sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu saya dan saudara jemaah gereja penyebaran minjil katakan amin amin dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu ini janji Tuhan lagi aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat dimana aku berada kamu pun berada jadi Yesus sebenarnya ingin terus-menerus bersama dengan kita tetapi dia inginkan iman ini tidak hanya sepenggal tetapi dari iman yang bertumbuh kita menerima sesuatu yang baru dan kekal tempat ini bukan tempat kita tempat ini adalah tempat yang fana tempat ini dunia ini akan segera hancur dunia ini akan segera dibinasakan dan Yesus memberikan satu perhatian secara khusus karena kasihnya kepada saya dan saudara supaya iman kita pengharapan kita tidak hanya sepenggal terpelihara di bumi saja dan dia berkata dia juga berkuasa atas bumi ini dalam bentuk penyertaan kepada setiap orang percaya yaitu saya dan saudara dia tidak akan tinggalkan kita karena rohnya ada di dalam hati hidup kita masing-masing untuk apa untuk menyertai kita di dalam segala pergumulan ingat 1 Petrus 1 ya yang lalu 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 7 kita buka 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 7 terpujilah Allah dan Bapak Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati katakan Amen kita dibangkitkan kita sudah dilahirkan Amen karena kebangkitan Yesus ya dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan hidup yang penuh pengharapan kenapa karena Yesus sudah naik ke sorga itulah harapan kita dimana dia ada disitu pun kita ada dan dia akan jemput kita kita gak Tuhan gak bilang gini udah ya aku tunggu di sorga ya kamu datang sendiri bukan Yesus itu tidak seperti jalanku datang tidak diundang kurang tidak diantang Yesus itu Allah yang bertanggung jawab sebelum kita sampai ke sana dia sudah mendauhi kita dan dia menyediakan tempat kekhawatiran yang ditambang Getsemani tidak akan terjadi lagi kesedihan yang ditambang Getsemani seharusnya tidak terjadi lagi kenapa karena dia sudah memberikan kemenangan karena dia sudah curahkan lo kudus untuk memimpin kita kepada segala kebenaran sehingga walaupun memang tidak mudah untuk berubah dia hanya katakan perbaharuilah hidupmu dari hari ke sehari selagi masih ada waktu kamu menyiapkan diri di dunia ini untuk tetap tinggal di dalam kebenaran aku akan pergi ke sorga menyediakan tempat bagimu dan ingin aku akan kembali aku akan menjemput engkau dia tidak membiarkan dia tidak kita harus pulang sendiri yang gak tahu tempatnya dimana kalau orang sudah bilang gak tahu di tempat yang gelap kita gak tahu pintu dimana kita gak tahu di depan kita ada apa itu gak tahu sehingga kita bisa tabrak sini tabrak sana kita gak tahu dimana pintu jalan keluar tidak malah malah dia bilang firmanku adalah apa terang bagi pelita firmanku itu adalah pelita dan terang bagi jalanmu makanya dia bilang apa terus ayat 4 untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa yang tidak dapat cemah dan tidak dapat layu yang tersimpan di sorga bagi kamu terus lima yaitu kamu yang dibiarkan oh yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu dalam kekuatan Allah itu apa kekuatan kebangkitannya kita tidak dibiarkan sendiri tapi dibelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir 6 apa dia eh bergembira haleluya bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika seketika itu sebentar kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan kita di dunia ini sementara seketika sebentar saja bergembiralah kesusahan kita hanya sementara dan di dalam kesusahan itu dia melihara saya dan saudara untuk tetap menang karena apa kita sudah memperoleh kekuatan dari kebangkitan kristus kita sudah diberikan kekuatan di dalam janji firman firman itu jadi apa katanya bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan tujuh maksud semuanya itu berbagai-bagai pencobaan itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya dari emas yang panah yang lebih tinggi nilainya tadi ingat get the money adalah tempat penggilingan jahitur ya buat jahitur itu biji jahitur itu diremukan kemudian diputar digesek semuanya terus sebegitu rupa hancur dan dari situ diperas yang masih ada campuran air dan minyak kemudian apalagi dipanaskan supaya airnya hilang muncul esen dari minyak jahitur itu kemurnian dari jahitur itu maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu segala pencobaan pencobaan itu aniyaya itu sementara kita hidup di dunia ini yaitu apa katanya ya ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya pencobaan yang kita alami pergumulan yang kita sedang alami hari-hari ini tetapi kita tidak dibiarkan sendiri karena kita terlihara oleh kekuatan Allah ada satu janji yaitu janjinya dimeteraikan oleh roh kudus roh kudus itu menjadi satu meterai janji meterai satu perjanjian bahwa kita ini milik Allah dan Allah milik kita yang katanya di uji kemurniannya dengan api itulah getsemani tetapi ingat di getsemani itu Yesus itu Yesus di larang apa berdo'alah dan berjaga jagalah supaya kamu jangan jatuh di dalam pencobaan ketika anihaya pencobaan itu datang kita bersyukur pergumulan kita tidak seperti pergumulan Yesus di taman getsemani sendiri tetapi dia berikan rohnya yang tetap tinggal dalam hidup kita yang merupakan satu kekuatan Allah untuk kita menjadi menang amin sehingga apa sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya katakan amin amin Haleluya jangan buat Yesus bersedih kedua kali ya kita sudah memiliki roh kudus minta roh kudus menghibur ya pernah gak kita ngalami satu 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 situasi yang begitu menyulitkan tetapi kita bilang kok kok bisa ya saya kayaknya damai kok saya kayaknya bergembira kok saya kayaknya kuat pernah gak pernah gak tau gak saudara itu karena karya roh kudus amin saudara juga kasih yang Yesus inginkan dari hidup kita sesungguhnya adalah kita bersama dengan Yesus ya yang Tuhan ingin murid-muridnya saya dan saudara tidak lagi mengalami kegoncangan ya murid-muridnya dulu tergoncang karena apa roh kudus belum dicurahkan tetapi bagi kita hari ini perlu dan patut bergembira karena apa roh kudus sudah dicurahkan dan dia menempati hidup kita masing-masing suka tidak suka siap tidak siap setiap mulut yang mengaku kristus adalah Tuhan roh kudus dengan sendirinya akan tinggal di dalam orang itu sekarang tinggal satu langkah berikutnya adalah ikuti masyarakatnya ikuti perintahnya ya saudara terkasih kita akan kembali lihat ke atas apa yang Yesus bilang kita lihat di dalam kita lihat di dalam Matius Matius kembali lagi Matius 26 nah satu lagi saudara kekasih ketika Yesus disalib ketika Yesus disalib Yesus berseru di atas kayu salib itu ya ketika jam 3 sore dia berseru kepada Bapak di surga dan dia berkata apa Eli Eli lama sabatani Allahku Allahku kenapa engkau meninggalkan aku apakah benar Allah meninggalkan Yesus dalam bentuk perhatian saya yakin tidak terlebih ketika pencurahan roh kudus itu sudah terjadi namun saya mau ingatkan apa yang tersilat dari kata-kata Yesus ini ya kita tahu semua kata-kata Yesus ini dan dalam satu pengertian bahwa Allah itu meninggalkan Yesus kenapa karena pada saat itu seluruh dosa seisi dunia tertanggung atas Kristus dan setelah itu dia menyerahkan nyawa tahukah saudara ini satu situasi yang digambarkan oleh Yesus kenapa harus berkata kenapa engkau tinggalkan aku Yesus mau ceritakan Yesus mau sampaikan betapa celakanya orang yang ditinggalkan Tuhan betapa duka citanya orang yang tidak disertai Tuhan Yesus iman kita kita berseru kepada Tuhan Yesus seperti apa yang Yesus bilang jikalau kamu berdoa di dalam namaku dua tiga orang menyebut namaku aku hadir dua tiga orang sepakat meminta apa saja kamu akan doamu akan dikaburkan walaupun secara fisik Yesus tidak ada tetapi rohnya akan tetap bersama dengan kita seumur hidup kita amin ajaklah mari kita berdoa di dalam roh dan kebenaran ketika kita berkata-kata di dalam bahasa roh saudara mau tidak mau siap tidak siap roh itu akan membangun iman kita iman kita itulah yang akan menghadapi semua pergungulan iman datang dari mendengarkan firman Tuhan kedua iman itu akan dibangun ketika kita berkata-kata di dalam bahasa roh ya sederhana sebagai ayat yang terakhir saya ulangi lagi dari Yohan 14 ayat 1 sampai 4 jangan gelisah hatimu percayalah kepada Allah percayalah juga kepadaku ku disini adalah Yesus Yesus adalah firman percaya kepada apa yang dikatakan firman Tuhan di rumah bapakku banyak tempat tinggal jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu dan apabila aku telah pergi ke situ Yesus sudah pergi katakan sudah dan telah menyediakan tempat bagimu katakan sudah aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku katakan amin supaya di tempat dimana aku berada kamu pun berada katakan saya pun berada disana ayat 4 dan kemana aku pergi kemana ke surga ya Yesus yang ke surga kamu tahu jalan ke situ jadi kita tahu kita tidak akan bilang mudah-mudahan saya masuk ke surga no way tidak ada caranya begitu tetapi kita pasti bilang yes I know yang saya tahu jalan ke situ jalan ke surga jalannya melalui apa Yesus Kristus apa Yesus Kristus adalah firman Tuhan untuk sampai ke surga jalannya adalah lakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tahu gak tahu bisa kita baca oh Yesus bilang akulah jalan kebenaran dan hidup tidak ada seorang pun sampai kepada Bapak kalau tidak melalui aku ya Yesus sudah ada di surga tidak ada seorang pun sampai ke surga kalau tidak melalui aku aku itu adalah Yesus tidak ada seorang pun sampai ke surga kalau tidak menjadi pelaku pelaku fair itu artinya amin jadi kita bisa sampai ke sana tahu ke sana jalannya apa lakukan firman amin tahu ya keselamatan kita masih mudah-mudahan insyaallah kalau Tuhan izinkan lo gimana Tuhan izinkan Tuhan sudah siapkan dan Tuhan berikan sudah pasti Tuhan izinkan dan dia sedang menyediakan tempat untuk kita amin katakan amin bilang sama sebelahnya kita ketemu di sana ya amin ya ingetin ingetin sesamanya siapa yang mau pergi ke sana siapa yang mau Tuhan ya halalunya kenapa karena kita masih anaknya anak kita masih kecil-kecil sudah gede sudah gede dia punya anak aduh cucu saya masih kecil udah gede lagi anak cucu saya masih kecil tetapi apa yang Paulus katakan hidup itu adalah Chris hidup itu adalah lakukan firman Tuhan dan kematian itu adalah keuntungan ya semua orang pasti mati jadi gak mau duluan yaudah saya ingin cepat-cepat udah minum baik gak begitu ya tunggu waktu aja amin saya duluan atau bapak ibu duluan pemakaman jangan takut kita punya kayaknya cukup untuk kita semua ada seribu lima ratusan meter ya dan kita kami ya Pak Olive ya sudah bersiap-siap ya kemarin rapat rapat bersihkan kemudian kita siapkan lo Bang siapa yang mau duluan saya sudah punya saya sudah gali siapa yang bikin kuburan saya saya sendiri wah hebat ya jadi saya sudah bikin wah kuburan sudah digali kemudian ditembok kemudian untuk tidak menyusahkan yang nganter saya nanti jadi jemaah Tuhan gak usah susah-susah gali tanah yang keras karena kuburan saya sudah diisi paksir jadi untuk ngeruknya untuk ngegalinya gampang saya janjian sama isi saya kita berdua ya begitu tidak usah takut kematian karena semua pun pasti mati oh tapi saya sehat untuk mati tidak harus sakit saya masih muda untuk mati tidak harus tua itu sebabnya siap siap-siap berjaga-jaga gak usah takut orang lain ya kita agak rohani dikit loh ya orang lain takut mati karena dia gak tahu masuk surga apa enggak kita takut mati gak siap mati karena anak-anak masih ada yang kecil-kecil ya kekhawatirnya kita pasti kita taruh di situ sama saya juga sempat khawatir ya anak-anak gimana kalau saya gak ada ya tetapi roh pulih ingatkan ingatkan saya lagi memangnya kamu bisa apa jaga anak-anak oh saya tahu gak mungkin saya lagi putihin anak-anak kemana-mana gitu kan tetapi di dalam hidup anak-anak keturunan kita ada roh kudus yang akan memimpin membimbing membawa mereka kepada kebenaran haleluya jadi gak usah rebutan ya tetapi ya selagi kita hidup hiduplah menjadi pelaku firma kalau kita mati ah itu keuntungan karena kita dapat tempat yang bagus kalau tempat di pemakaman GPI hanya dipatok berapa kemarin ya satu meter kali dua meter gak boleh lebih tapi disana firma Tuhan bilang Yesus bilang disana banyak tempat mau milih mau milih duluan haleluya tapi satu hal yang kita yang Yesus inginkan apa jangan jangan membuat Yesus sedih lagi amin kita sudah tahu jalan untuk masuk sorga amin kita sudah dibimbing dan dipimpin diberikan kekuatan oleh roh kudus katakan amin saya tidak akan lemah katakan saya tidak akan lemah saya pasti kuat karena saya dipelihara Tuhan yang pelihara kita bukan ecek-ecek yang pelihara kita ini adalah kekuatan Allah yang menciptakan alam semesta yang menciptakan yang gak susah-susah gak utuh Allah menciptakan hanya bilang apa jadilah jeng jadi dia ingin sesuatu jadilah jeng jadi sama juga dengan permatalan kita hari ini kalau Allah mengendaki sesuatu pasti tidak akan sulit amin halalunya ada yang saudara guguli ada saudara ada disini jemaat yang pengen tambah punya anak punya keturunan lagi ada angkat tangan ada yang belum punya anak ada ada lagi saudara saya minta jemaat ini akan berdiri saya minta Bapak Ibu bisa hadir di depan Pak Peri Pak Cik Doan Pak Oli bersifkan bersama kali everyone render